Intro Baik selamat pagi sahabatku semuanya dimanapun saudara berada Pagi ini saya sampaikan penyebaran informasi di hadapan saudaraku Intro Disadur dari media online demokrasi.id dengan judul Begini reaksi anak toko PKI AIDI setelah General Andika Perkasa izinkan keturunan PKI jadi TNI Berbagai reaksi muncul atas pernyataan Panglima TNI General TNI Andika Perkasa terkait diperbolehkannya atau tidak Dilarangnya anak keturunan PKI jadi atau masuk dalam seleksi prajurit TNI Salah satunya datang dari anak tokoh atau ketua PKI DN AIDI Yakni Ilham Haidit yang sempat dilarang oleh zaman Orba atau Orde Baru Untuk menjadi TNI dan menjadi aparatur atau pegawai negeri sipil Ilham Haidit mengatakan bahwa memang apa yang diungkapkan oleh Panglima TNI General Andika Perkasa itu benar adanya Sebut tak ada aturan hukum larang anak PKI jadi TNI Tidak ada aturan atau produk hukum apapun Dimanapun di Indonesia yang melarang anak keturunan PKI yang menyebutkan itu menjadi anggota TNI Kata Ilham Haidit seperti yang dikutip dari kanal Youtube CNN Indonesia pada minggu 3 April 2022 Bahkan Ilham Haidit yang merupakan putra dari pemimpin senior PKI dengan nama asli Dipa Nusantara Aidit itu juga menyebut Jika tidak ada aturan yang menyebutkan bahwa anak PKI dilarang menjadi guru dan pimpinan di berbagai lembaga tinggi negara Tidak ada produk hukum manapun di Indonesia yang menyebutkan itu Yang menyebutkan bahwa anak-anak PKI itu tidak boleh menjadi tenaga pengajar Tidak boleh menduduki lembaga tinggi Tidak boleh menjadi tentara Menurut Ilham Haidit hal itu adalah aturan yang baru muncul di zaman Orde baru Itu kan aturan dibuat Dewan Pertimbangan Agung atau DPA Zaman Orde yang membuat itu yang mengusulkan itu Terangnya menjelaskan Ilham Haidit juga menyebut jika larangan adalah bikinan pemerintah Orde Ilham Haidit kemudian menjelaskan bahwa di dalam ketetapan atau TAT MPRS nomor 25 tahun 1966 Tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia atau PKI tersebut Yang dilarang meliputi dua hal Yakni menyebarkan ajaran komunis Atau Marxisme Leninisme Tidak disebutkan terkait keturunan dan anak para anggota PKI Jadi maksudnya gini Terkait dengan apa yang disampaikan Oleh Pak Andika mengingat kita sekali lagi bahwa TAP MPRS 25 tahun 1966 Itu hanya bicara dua hal kok Tidak bicara soal anak keturunan anggota PKI Jelasnya Ilham Haidit menyebut bahwa aturan yang diterapkan di zaman Orba Yang melarang anak dan keturunan PKI Menjadi anggota atau prajurit TNI Atau pejabat negara itu adalah pengembangan yang tidak jelas Bahwa di zaman Orba kemudian ada aturan bebas Atau bersih lingkungan Itu kembangan yang tidak jelas sebetulnya Tegasnya Disadur dari demikrasi Atau Hobs Baiklah saudaraku Kini kita bahas sedikit ya Terkait masalah yang disampaikan oleh Ilham Haidit Nah Ya memang tidak ada larangan sejak tahun 1966 itu ya Namun apa jadinya Jika di masa Orde baru Keturunan PKI yang terlibat langsung masuk ke dalam TNI Apakah mereka tidak akan bisa balas dendam Karena sakit hati di masa itu Sekarang saja di zaman sekarang Pak Ilham Haidit ini masih dendam Nah bagaimana kalau kuturannya Pak Haidit masuk tentara Ya Pasti ramai Makanya yang saya bilang Benar apa yang disampaikan oleh Ex Ya Oleh Ex Kepala Bin Ulangi Kepala Kepala Bais Bahwa Untuk masuk tentara itu Yang pertama Ya harus mengakui Pancasila sebagai ideologi negara Tidak boleh mengakui Legalitas daripada PKI Tidak boleh ada ajaran-ajaran Komunisme Leninisme Marsisme Tidak boleh ada yang begitu Nah Sekarang Keturunan PKI yang masih Exist yang tua-tua ini Bilang PKI tidak salah Bahkan PKI adalah korban Nah kalau orang-orang yang doktrin begini Masuk tentara Wah Sangat berbahaya kawan Kan yang jelas Sejarah sudah mencatat Dan TNI angkatan darat khususnya Dan secara umum TNI Dan umat Islam Bahwa PKI ini adalah Terlarang Bersalah Nah bagaimana mungkin Kalau masih ada Keturunan PKI Seperti Eh Pak Ilham Maidit Siapa lagi itu Anaknya Pak Letkol Untung Almarhum Masuk tentara Tapi doktrinya masih ada Bagaimana jadinya Kalau ada diantara Keturunan PKI Masuk tentara Dan dia bilang PKI tidak salah PKI adalah korban Kalau tentara begitu Eh ramai Ribut Ya kan Kalau mau masuk tentara Ya bersihkan pikiran Dari dendam Yang ada Tatap masa depannya Lebih baik Akui Pancasila Sebagai negara Ideologi negara kita Jangan ada Pemikiran-pemikiran Untuk Mengakui Bahwa PKI adalah korban Bahwa Ajaran-ajaran komunis Itu benar Tidak boleh Itu pasti tidak lulus Masuk tentara Karena kalau ya Kalau orang-orang yang punya Pemikiran begitu Masuk tentara Eh Ribut Dan pasti akan terjadi Hal-hal yang tidak diharapkan Makanya selalu Saya sampaikan Kalau memang Panglima TNI Pandika Bersikuku Membuka kerang Bagi keturunan XPKI Untuk bisa masuk TNI Harus betul-betul Sangat ketat Dan selektif Yakinkan Bahwa mereka Mengakui Pancasila Bahwa mereka Berkutuhanan Yang maesah Bahwa mereka Tidak akan Membicarakan lagi Bahwa PKI itu Adalah benar Yakinkan Bahwa mereka Tidak menyeborkan Ideologi-ideologi Komunis Morsisme Leninisme Dan yakinkan Bahwa mereka Adalah generasi Yang tidak pendendam Baik kepada TNI Khususnya Katandara Maupun Ulama Atau Umat Islam Atau Ormas-ormas Islam Yang dulu Pernah ikut Sama-sama TNI Membersihkan PKI Karena kalau mereka Yang masih mempikiran Dendam Dan masuk ke TNI Dan saling Mempengaruhi II Semakin ribut Nanti Makanya ini harus Hati-hati Dalam mengambil Sebuah kebijakan Nah kalau masih ada Pemikiran-pemikiran Yang sering kita lihat Kelompok kecil Orang-orang tua Ini Yang dibilang PKI tidak salah PKI adalah korban Nah kalau masih Masih begitu Pemikirannya Oh Jangan-jangan Jangan masuk tentara Karena pasti ribut Nah ini aja Bagikan videonya